Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali lagi kita di kisah Rasul Yohanes Sekarang sudah part 9, masih di dalam literatur Sinaxarion Silahkan simak baik-baik video ini, tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Siapkan kopinya, mari kita simak sejenak Let's check it out Kuil Apollo Tiga tahun sudah berlalu sejak kedatangan kami di Patmos Dan sejumlah besar orang telah menjadi percaya dan telah dibaptis oleh Rasul Yohanes Suatu hari, kami pergi ke pasar di dekat kuil Apollo Banyak sekali orang berkumpul, sebagian adalah orang-orang percaya Dan yang lainnya orang-orang yang belum percaya Kemudian para pendeta Apollo mulai berkata Hai orang-orang tidak berpikir, mengapa kalian memperhatikan kata-kata si penipu itu Apakah kalian tidak mengetahui dia adalah orang yang dibuang karena perbuatan sihirnya Mengapa kalian menipu diri kalian sendiri dengan mendengarkan orang buangan yang menyedihkan itu Yang telah melakukan penghinaan kepada dewa-dewa abadi kita Yohanes mendengar hal itu Lalu mengatakan kepada para pendeta itu Katanya Lihatlah, dalam nama Yesus Kristus rumahmu akan dibuat menjadi sunyi sepi Dan dengan sangat tiba-tiba Kuil Apollo itu beruntuh Namun tidak ada seorang pun yang segera Lalu para pendeta itu menangkap Yohanes dan menyiksa sampai menderita Kemudian Yohanes mereka bawa menghadap ke gubernur Aquila dan mengadu kepadanya Yohanes si orang buangan ini Dengan ilmu sihirnya telah menghancurkan kuil dewa agung Apollo Ketika sang gubernur mendengar hal ini Hatinya sangat kacau dan sangat bersedih hati Lalu dia memerintahkan agar kami dibelenggu Dan ditempatkan di penjara bawah tanah yang paling dalam Ketika Miron dan anaknya Apollonides mengetahui kesulitan yang kami alami ini Mereka pergi menghadap gubernur Aquila Apollonides berkata kepada Aquila Semua sependapat mengenai kepedulianmu Kasihmu akan sesama dan kemuran hatimu sangatlah besar Yang ditujukan kepada orang-orang yang memerlukannya Oleh karena itu aku mohon ketetapanmu Atas nama si orang asing Yohanes Tempatkanlah dia pada penjagaan kami Jika ada kata-kata yang menentang Yohanes di hadapanmu Maka kami akan membawa dia kapan saja kau ingini Untuk dihadirkan di hadapanmu Gubernur menjawab mereka Aku dengar banyak perkara mengenai orang ini Bahwa dia adalah ahli sihir Bagaimana bila dengan ilmu sihirnya dia memperdayaimu Lalu apa yang akan kita lakukan? Lalu mereka menjawab Jikalau engkau menjadi susah karena Yohanes Maka timpakanlah itu kepada kami Dan seisi rumah kami Bahkan harta benda kami juga Karena gubernur sangat menghormati Miron dan Apollonides Dan mereka adalah keluarga terhormat di kota Maka kami diserahkan oleh gubernur Kedalam penjagaan mereka Lalu kedua orang ayah dan anak itu Turun ke penjara bawah tanah Tempat kami ditahan Dan melepaskan ikatan kami Lalu membawa kami ke rumah mereka Miron kemudian berkata kepada Yohanes Tinggallah di dalam rumah hambamu ini Dan janganlah lagi berpetualang ke pasar Karena banyak orang jahat dan orang barbar Di antara para penduduk kota ini Aku takut barangkali mereka akan membunuhmu Rasul Yohanes kemudian menjawab Saudaraku Miron Kristus tidak mengirimku untuk beristirahat di dalam rumah Tetapi lebih kepada orang barbar dan orang jahat Ia bersabda katanya Aku mengirim kamu seperti domba-domba di tengah para serigala Tercatat dalam Injil Matius 10 ayat 16 Dan lagi kami harus melewati banyak sekali pencobaan Agar dapat memasuki kerajaan surga Oleh karena itu aku telah siap Dalam nama Kristus Untuk menerima penghinaan Sabar menahankan pukulan-pukulan Untuk bersuka cita di dalam penyiksaan Singkatnya setiap hari kami siap mati untuk Kristus Penyembuhan anak yang kerasukan dan orang lumpuh Pada hari berikutnya Yohanes membawa aku ke satuan tempat yang disebut Fortune Di sana duduk seorang lumpuh Ketika si lumpuh itu melihat kami mendekat Dia berkata kepada Yohanes Hai guru orang-orang Kristen Janganlah mengabaikan hambamu ini Sebab aku adalah seorang asing Sama seperti dirimu juga Janganlah menganggap hina dan menjauh diri dariku Aku punya sedikit roti dan sedikit mentega Aku memohon kepadamu untuk berkenan Merendahkan diri dan marilah kita makan bersama Sang Rasul Kristus menjadi berbelas kasihan kepadanya Dan berkata Hari ini kita akan bersuka cita dan makan bersama-sama Kami bergeser agak jauh Ketika kemudian bertemu seorang petani perempuan Yang adalah seorang janda Sambil menangis wanita itu bertanya Dimanakah kuil Apollo Kemudian Rasul Yohanes menjawab Mengapa kamu ingin ke kuil Apollo Dan wanita itu pun menjawab Aku mempunyai anak lelaki Dan ke dalam tubuhnya telah masuk suatu roh jahat Yang telah semena-mena menyiksanya selama 30 hari Maka aku harus ke sana untuk menanyakan Apollo Apa yang harus aku perbuat untuk anakku ini Tetapi aku tidak tahu dimana kuil itu berada Karena aku belum pernah ke kota ini Sang Rasul mendengarkan wanita itu Lalu dia berkata Ulanglah ke rumahmu oh wanita Karena oleh kuasa Kristus Segera anakmu akan menjadi bersih dari roh jahat Maka si wanita itu mengira bahwa Yohanes adalah Salah satu dari para pendeta kuil Apollo Maka dia percaya lalu kembali ke rumahnya sendiri Dan di sana dia mendapati anaknya telah bebas dari roh jahat Dan kembali jiwanya sembuh Setelah Yohanes menasehati mereka semua yang hadir disitu Mengenai kerajaan Allah Kami kembali ke tempat dimana orang lupuh tadi menunggu Sang Rasul kemudian berkata kepada orang itu Lihatlah seperti yang kamu minta Kami datang untuk makan sehidangan bersamamu Tetapi siapa yang akan melayani kita Si lumpuh itu berkata Tuan-tuan aku telah menyusahkanmu dengan meminta agar engkau melayani aku hambamu ini Lalu Rasul Yohanes berkata Tidak di dalam nama Yesus Kristus anak Allah Bangkitlah dan layanilah kami Kemudian Yohanes menarik tangannya Lalu dia bangkit Kemudian dia melayani kami Dengan bersuka cita dan dengan gembira Memuliakan nama Allah Ketika jamuan makan yang telah selesai Kami bangun dan berterima kasih kepada Tuhan Lalu kami kembali ke rumah Miron Keponakan Miron bernama Rodon ada di sana Dan dia memohon dengan sangat kepada Yohanes Untuk membaptis dirinya Sesudah Sang Rasul mengajar dan mengkateke sedia Maka Rodon dibaptis dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Di hari berikutnya orang asing yang sebelumnya lumpuh dan telah disembuhkan oleh Yohanes Datang ke rumah Miron Lalu dia membungkuk dengan sangat hormat di hadapan Yohanes Lalu memohon dengan sangat kepada Yohanes Katanya Tuhan aku telah putus asa karena penyakit yang tidak tersembuhkan pada tubuhku Dan sekarang ini sudah sembuh Maka sekarang pulihkan jiwaku juga Dengan materai dari Allahmu Semua orang yang melihat yang tadinya orang lumpuh ini Akhirnya menjadi sembuh dan mampu berjalan Menjadi sangat kagum dan terheran-heran Dan dia berencana mengabarkan kepada semua orang tentang kisah penyembuhannya Yohanes selalu memberi katekesa dan membaptisnya Kemudian memerintahkan agar dia menjaga baik-baik perintah Allah dengan rajin Supaya jangan menderita hal yang sama kedua kalinya Karus si orang Yahudi Sesudah melewati hari-hari tersebut Kami meninggalkan rumah Miron Dan pergi ke suatu tempat di tepi laut bernama Proklo Yang memiliki toko-toko penyamakan kulit Salah seorang penyama kulit adalah orang Yahudi diaspora yang bernama Karus Yang mulai berdiskusi dengan Rasul Yohanes tentang kitab Taurat Diilhami oleh Rokudus Sang Rasul Kristus menjelaskan kepada Sang Yahudi itu Tentang arti dari kitab suci tersebut Karus orangnya suka berdebat Dia selalu menyangkal semua kata-kata yang diucapkan Yohanes Namun demikian Sang Rasul dengan penuh kesabaran Mementahkan semua kata-kata yang diucapkan oleh Karus Yohanes menghubungkan dan mencocokkan nubuatan-nubuatan para nabi Kepada Sang Anak Allah Takdir dari inkarnasinya, penyalibannya, lalu kebangkitannya Yang telah mereka nubuatkan sebelumnya Sesudah Karus mendengar itu semua Maka dia berfikir bahwa itu penghujatan Lalu kepada Yohanes dia berkata Diamlah orang dungu Dan karena kata-kata tersebut Si Yahudi alias Karus itu menjadi tuli dan bisu Semua orang yang hadir sangat kagum dan terheran-heran Bagaimana bisa Yohanes menjadikan orang ini bisu Lalu mereka menjadi percaya kepada Kristus Yohanes kemudian menengok kepada mereka dan berkata Mengapa kalian heran, hai manusia Dia telah menimpakan hukuman atas dirinya sendiri Tidaklah kalian tahu bahwa mereka yang tidak dapat dibujuk dengan kata-kata Maka kuasa penghukuman akan berlaku atas mereka dengan kerasnya Dan mereka akan dikalahkan Kemudian Sang Filosof bernama Areotes Yang berdiri dekat situ berkata kepada Yohanes Guru, di dalam madu tidak ada kepahitan Di dalam susu tidak ada yang tidak baik Kemudian Areotes memberi isyarat kepada Karus Dan menyuruhnya berlutut di hadapan Yohanes Kemudian Areotes melanjutkan Bapak, aku mohon kepadamu Untuk berkenan membebaskan orang yang telah kau ikat ini Atas nama cinta kasih dan rasa belas kasihan Yohanes kemudian merasa kasihan kepada Karus dan berkata Dalam nama Yesus Kristus mulutmu telah dikunci Dan dalam namanya juga biarlah bibirmu kembali terbuka Dan seketika Yohanes selesai berbicara Karus mendapatkan lagi kemampuannya untuk berbicara Lalu semua orang menjadi terheran dan menjadi percaya Serta menerima baptisan di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Sesudah itu kami pergi ke rumah Rodon Untuk tinggal sementara waktu di situ Hari berikutnya Karus mencari kami Dan menemui kami lalu bersujud di kaki Yohanes dan berkata Rabi, engkau tahu kitab suci bahwa dahulu para leluhur kita telah membuat sedih Dan telah membangkitkan murka Allah Dan meninggalkan dia yang adalah kehidupan mereka Yang menjadi kebanggaan dan pengharapan bangsa Dan karena aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap dirimu Yang telah diutusnya Maka aku meminta pengampunanmu Dan memohon dengan sangat kepadamu Agar aku diberi matrai Kristus Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya